Mungkin aku ingin minta penegasan sama Mas Galang Apa catatan Mas Galang untuk orang-orang yang mungkin mengalami stres akibat pandemi Pola pikir apa sih yang perlu mereka tanamkan Atau mungkin Mas Galang ada tips bagaimana menyalurkan emosi atau amarah atau stres ini Supaya ya mudah-mudahan kondisinya bisa membaik gitu ya terlebih di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini Gimana nih Mas Galang? Jadi kita di masa pandemi ini kan banyak sekali ketidakpastiannya Dimana kemudian kadang-kadang kita membebani kita sendiri dengan hal-hal yang gak mungkin kita kontrol Nah satu hal Indonesia ini layar Indonesia itu dia lebih kuat terhadap stres Kenapa? Karena kita itu adalah bangsa yang religius Nah ini kemudian spiritualitas itu sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi stres Karena dengan spiritualitas jadi orang yang punya spiritualisme yang tinggi Dia akan merasa bahwa ada sesuatu di luar dirinya Kalau orang religius, jadi Tuhan ya Yang akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita Sehingga kemudian orang-orang yang sehat mental adalah orang-orang yang yaudah Ada hal yang bisa dikontrol, kita kontrol Yang gak diserahkan ke Tuhan Karena itu memang mungkin bukan domain kita untuk kemudian kita mencoba mengontrol Nah dengan cara seperti itu pikiran kita menjadi lebih ringan Dan kemudian kita akan bisa lebih sehat mental Jadi memang perkataan pendahulu kita bahwa ya kita harus berusaha diri kepada Tuhan Kita berusaha nanti yang menentukan adalah Tuhan Itu memang benar banget kalau kita lihat dari sisi keilmuan Karena memang kita gak akan mungkin mengontrol semuanya Apalagi di masa pandemi ini Ketika pandemi ini pertama kali muncul Kita gak punya ilmu sama sekali Kita ilmuwan pun juga bingung ini virus apa Itu mereka yang berpendidikan apalagi kita Kalau kita benar-benar yang aduh ketakutan Apa namanya Merasa harus mengontrol semuanya Kita akan membebani diri kita dan kita justru akan berusaha diri Intinya disini adalah tahu mana yang bisa kita kontrol Mana yang gak bisa kita kontrol Yang gak bisa kita kontrol Kita bisa minta bantuan-bantuan lain atau kita semangat kepada teman-teman Terima kasih